Apa risiko bagi sebuah hubungan kalau ada orang ketiga masuk? Oh super sekali, gini Yang berbahaya bagi sebuah hubungan bukan orang ketiga yang diketahui loh Orang ketiga yang tidak terduga itu yang paling bahaya Tidak terduga itu begini, hubungannya ini baik Ada orang ketiga yang lebih baik dari salah satunya Contohnya saja ya, seorang wanita mencintai laki-laki Mencintainya kalau masih baru itu kejadian Kejadian, cinta itu ada dua loh Yang pertama kejadian, tahu-tahu jadi Terjadi, mencintai Tapi setelah beberapa waktu Cinta itu membiasa Debarannya hilang Kegilaannya hilang Kangennya hilang Gampang putus Perkara lupa nutup rat slatingnya Backpack saja, putus Bisa begitu Nanti setelah ditutup rat slatingnya Sambung lagi Ini cinta yang sudah hilang Debarannya Dan paling lama biasanya 6 bulan Cinta yang kejadian antara wanita dan laki-laki ini Ada laki-laki Yang masuk, yang ketiga Lihat kenapa ini berbahaya Karena cinta kejadian itu membiasa Akan terjadi cinta pilihan Cinta pilihan Dipilih Dan itu yang terjadi Ada hubungan Yang tadinya mesra Terus tidak mesra membiasa Ada orang ketiga Yang lebih baik daripada Karena waktu cinta kejadian Tidak kelihatan kualitasnya Kenapa ya cinta Masing-masing tidak melihat Tapi begitu cinta itu membiasa Orang kedua Orang ketiga Yang lebih baik akan terlihat Itu yang namanya Yang saya sebut Cinta pilihan Itu selingkuh Iya Bagi yang Bagi ini Ini selingkuh Tapi kalau dia tidak merawat Tidak tegas Mengabeka Tidak mengerti kode Undang-undang Tidak mengerti BBM jelas Whatsapp jelas Tidak mengerti Dorongan teman-teman Yang lain tidak jelas Begitu ada laki-laki ketiga Bisa dipilih Dan itu Bakal menangis darah Jadi Orang ketiga itu Berbahaya Kalau menjadi cinta pilihan Bukan cinta Bukan cinta kejadian Nah Terus Kalau begitu Tidak ada kesetiaan Nanti Kalau semuanya adalah cinta pilihan Nanti dulu Kalau betul-betul Mencintai Dipelihara Saling menghormati Saling mempercayai Saling setia Dan berkomunikasi Kan empat kualitas itu Menghormati Saling percaya Saling mencintai Berkomunikasi Nah kalau tidak ada itu Maka Siapapun yang berkomunikasi Dengan baik Yang setia Yang memberikan kepercayaan Dan bisa dipercayai Dan yang menghormati Lihat Kalau orang Jawa bilang kan Selama janur Belum melengkung Itu berarti belum ada undangan Pernikahan Ditambah Selama Jalur Janur Belum melengkung Lalu ada pepatah Amerika Bahasa Inggris All Is fair In love And war Segala sesuatu itu Fair Dalam perang Dan cinta Sepak bola Mau penalty Kipur Dia kan siap-siap Berjaga Satu orang berdiri Mau nendang Temannya Di belakang Teman dari yang mau nendang Bertengkar Rame Gitu Kalau sudah disemprit Oleh wasit Batal Selama wasit belum nyemprit Perhatian kipur kan terpecah Ke teman-temannya yang bertengkar Tendak masuk Jadi pertanyaannya Fair gak? Fair Belum ada peraturan Yang tertulis di FIFA Yang mengatakan Dilarang bertengkar Di depan gawang Sebelum menendang Gak ada Fair Ya So Sebelum janur itu melengkung All is fair In war And love And soccer Dan sepak bola Jadi Hati-hati Di dalam Menggantung Hubungan Ini laki-laki Dan wanita Sama Banyak laki-laki yang bilang gini Tunggu sampai aku sukses Tunggu sampai aku bisa nabung Begitu hati-hati loh ya Karena harusnya kalian berdua Membangun kehidupan bersama Kan wanita yang baik Itu membangun kehidupan bersama-sama Dari bawah Bukan hanya menunggu di atas Wanita yang tidak baik kan menunggu di atas Yang sudah jadi aja Ini yang disebut wanita matre itu Tapi wanita yang baik adalah Memulai dari awal Dari kos di blok A Kemudian naik Sampai tinggal ke apartemen-apartemen yang tinggi Memiliki sawah-sawah yang luas Mempekerjakan banyak petani Itu mempunyai pabrik Pengolahan beras sendiri So Kalau begitu Orang ketiga Ada Diadakan oleh Tuhan Untuk membuat orang saling menghormati Karena kalau tidak Selalu ada pilihan Lebih baik Nah Final words Kata-kata terakhirnya adalah bahwa Memang tidak ada orang yang sempurna Yang wanita tidak sempurna Laki-lakinya tidak sempurna Itu tidak masalah Asal kalian sempurna Bagi satu sama lain Gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.